Oke, nah untuk objeknya sendiri memang Mbak Fajri ini dominannya memakai objek-objek seperti apa Mbak? Manusia kah atau seperti apa? Oh lebih ke alam Ya selamat siang Tribun Jatim Nah saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Fajri ya Ya Mbak Fajri ini seniman muda asal mana Mbak? Asal Surabaya, umurnya? 23 tahun, enggak kita sesantaran Mbak sebenarnya dari dua karya seni ini sebenarnya apa sih Mbak? Temanya, besarnya itu seperti apa? Yang ini, yang ini tentang kelompok berbeda Yang ini tentang kelompok berbeda Terus kira-kira kalau tentang kepemilinan sendiri objeknya seperti itu bisa dijelasin enggak sih Mbak? Kayak, jadi ini kan ada problem ya Oke Payung itu jaman dulu itu bukan untuk melibatnya kita dari hujan Pemilinan itu dibuat untuk mengunjukkan kerajaan sosial Dan itu yang punya payung itu banyak orang-orang yang membawa orang-orang yang punya kekuasaan Salah satunya kan pemimpin Nah pemimpin itu kan jelas untuk seorang yang bisa membawa orang lain atau orang yang dia pimpin untuk maju ke depan Jadi ini kayaknya menarik luar yang luar itu saya gambarkan sebagai orang-orang yang dipimpin Nah untuk objeknya sendiri memang Mbak Fajri ini dominannya memakai objek-objek seperti apa Mbak? Manusia kah atau seperti apa? Lebih ke awan musim Oh lebih ke awan Ini warnanya bisa dilihat kan dari kedua-dua ini Saya lebih pakai warna-warna pastel Karena saya lebih suka di situ Oke Nah kemudian geser ke yang lukisan di sana tentang kebebasan itu seperti apa Mbak? Jadi gini, kan yang ini kan panggungannya kan tentang pemerdekaan Pemerdekaan sendiri itu baginya ya kita gak akan tahu apa itu pemerdekaan Kalau misalnya kita gak pemerdekaan jadi kita sendiri Oke Jadi salah satu pemerdekaan diri sendiri adalah kita bisa ekspresi gitu Sesuai apa yang kita mau Tapi kan kita dalam bergerakannya gak bisa kayak gitu Dan istimewanya seorang semua kita bisa punya wajah untuk kita ekspresi Untuk kita meluangkan kebebasan kita Untuk kita meruangkan kebebasan kita Ini kaya ada di sini Jadi di sini saya mengatalkan Kalau di sini koretan-koretan Koresan-koretan Ini disini kan lebih bagus Dan di sini tuh koretan-koretan nya Kayak lebih ke-5 Oh ya udah Alah di pasarnya lah Tidak ini Ya udah itu lah Itu lah yang saya Koretan-koretan Untuk medianya sendiri memang menggunakan Ini ya kan vas ya Iya Sama catnya cat akril Cet akril Untuk satu karya ini sendiri Berapa lama Mbak pengerjaannya? 2-3 hari sudah selesai Terus abis itu di Galeri Pavilion ini Menyumbang berapa karya nih Mbak? 2 Oh 2 karya ini Nah untuk apa namanya Kira-kira sudah lama gak sih Mbak melukis Di media kanvas ini Mbak? 2014 2014 hingga sekarang Nah oke terus ini nih Mbak cara Mengumpulkan mood biar kita Kira-kira bisa nih menciptakan satu karya Ada tipsnya gak sih ala Mbak Fajri Biasanya saya sih Baca-baca buku sih Pertama Terus abis itu Baca buku Terus saya tuh Biasanya ya copy dulu Biasanya curhat dulu Kita kan pasti punya diary Jadi ditulis dulu Apa sih yang mau kita terwaktan Yang ditulis dulu Habis itu divisualkan Oke Mbak harapannya sendiri Untuk anak muda Yang juga mendapatkan hobi Seperti melukis ini Gimana sih Mbak cara mereka Untuk tetap bertahan gitu? Kalau gitu Kalau misalnya Saya rasa sih yang baru sumpah ya Jadi kan banyak gitu Jadi orang-orang itu sebenarnya Dia punya Pertanyaan punya kesempatan di sini Tapi nanti yang gak mau Untuk maju Karena dia mau mikir ya Ngapain sih Buat apa Buat apa Kalau misalnya saya rasa sih Harus maju aja Harus berani aja Terus Cari Cari tempat yang Mbak kita tuh Bisa meluangkan Apa yang kita suka Terus Terus Mengukurkan orang-orang yang satu Buku juga Nanti Dia bisa maju Buku Nah oke Terima kasih ya Mbak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya